Salam warga youtube raya, sekarang kita akan membahas motion Sederhananya, bagaimana video itu bergerak, baik seperti transisi atau pergerakan, title, subdetail, bahkan lower Lebih lengkapnya, stay tune di channel ini, sekarang kita pada tutorialnya Oke, disini saya sudah mempunyai 2 file atau 2 footage, yaitu gambar dan video Untuk gambar, disini ada kumbang dan untuk video, disini ada sebuah pantai Saya akan contohkan bagaimana motion itu bisa digunakan dalam film ora Saya akan gunakan gambar dulu Kita tarik ke dalam tracknya Disini teman-teman ada gambar Untuk mengakses motion, kita bisa di klik 2 kali Setelah itu, kita bisa lihat disini ada image, ada color, juga ada motion Inilah motion yang saya maksud bagaimana gambar itu bergerak Baik dia masuk, keluar, ataupun berulang di dalam sebuah frame disini Oke, kita bisa menggunakan caranya, tinggal di klik 2 kali saja Otomatis gambarnya sudah langsung bergerak seperti harpy-repy di sebelah kanan Ini untuk fade in, ini untuk fade in, tapi ada down up, juga ada down up 1 dengan berbagai motion yang bisa kita gunakan Tetapi untuk film ora sendiri disini kita tidak bisa custom, karena disini tidak ada handle Nanti akan kita contohkan untuk file yang bisa custom ya Oke, ini untuk gambar, untuk motion, kita oke dulu Sekarang kita menuju ke video ya, kita tarik Oke, setelah itu ada konfirmasi bahwa projectnya, karena disini tadi untuk sekuennya berbeda, kita pilih saja supaya sama Kita klik saja 2 kali, lakukan hal yang sama, perbedaannya Hanya disini ada video, audio, color, dan motion Tetapi di motion tetap sama untuk menggunakannya ya Disini tinggal di klik 2 kali saja, maka ketika di play, video pun akan bergerak motion sesuai dengan yang kita pilih tadi Oke, itu sederhana sekali untuk motion yang ada di video dan ada di gambar sesuai dengan fitur yang diberikan Dan selanjutnya, teman-teman, sekarang kita mencoba menggunakan title ya, atau menggunakan lower Oke, caranya supaya lebih mudah dan enak, yang ini kita crop dulu dengan rasio 16 berbanding 9 Oke, supaya lebih kelihatan mantap Ya, sekarang kita masuk ke tab title ya Di title sendiri, disini sudah banyak sekali disediakan Kalau misalkan kita bisa lihat ya, disini kategorinya ada opener Opener itu untuk bumper ya, lowernya, maksud saya motionnya Lalu ada title, itu hampir sama untuk bumper atau pengenalan Lower third, itu adalah untuk keterangan dalam video Lalu ada subtitle, ada end credit, dan lain-lain Pada dasarnya teman-teman, konsepnya sama saja untuk menggunakan motion ini Kita ambil yang paling sederhana saja ya Kita ambil title, misalkan disini ada title here ya Kita tinggal kita klik di area sekitaran di luar tanda plus Maka akan terlihat disini motionnya Kalau ingin menggunakan, teman-teman di klik tanda plusnya saja Dengan catatan, disini simpan dulu ya Untuk tandanya, kita klik, ya seperti ini Oke, teman-teman, cara menggerakannya bagaimana? Cara menggerakannya, tinggal klik saja dua kali Lalu kita, disini ada preset ya Ini untuk style dan, maksud saya huruf Dan juga ada animation Nah, inilah motion yang akan kita edit tadi ya Oke, ini pergerakannya Dan, untuk mengedit pergerakan cepat lambat Teman-teman bisa mengklik advance ya Jadi, untuk lebih lanjutnya Oke, seperti ini Oke, disini ada preset Untuk tadi, sama ya Untuk angka, ini untuk custom tulisan Dan ini untuk animation Atau untuk motion pergerakan yang sudah di setting tadi ya Misalkan mau seperti ini Tinggal teman-teman di klik saja dua kali Tentu dengan mengklik text-nya dulu ya Seperti itu Oke, kita ambil yang default saja Seperti tadi Ini untuk motion-nya Dan ini untuk handle-nya Atau untuk pengaturannya Oke, kita coba di play dulu Ya, seperti ini Untuk motion-nya Ya, bisa kita lihat Disini ada area kosong Dan juga ada area yang agak gelap ya Area kosong berarti Teks itu belum tampil ya Atau dalam proses tampil Jadi, ketika di play Bisa dilihat pergerakannya ya Satu Lalu masuk text yang di bawah Yang ini Lalu masuk text yang kedua Nah, ini yang agak gelap adalah Perubahan sebelum text itu tampil sempurna Di dalam sebuah frame video Seperti itu Oke Tapi, ketika Sudah mulai masuk ke area cerah Di area sini Maka text video itu Sudah mulai penuh terlihat Di dalam sebuah video Maka, kita bisa klik Kita drag disini Seperti itu Dan ini Juga bisa Kita di edit ya Mau mana dulu Text-nya yang akan Tampil Misalkan disini Ingin lebih cepat Maka bisa digeser Seperti itu Tapi, kalau misalkan Ingin lebih lambat Teman-teman bisa menggeser Ke sebelah kanan Sesuai dari Timeline yang kita gunakan Ya, seperti itu Atau Mungkin Di setting Yang lebih Lama lagi Untuk tampilnya Maka Bisa dilihat Ya Seperti itu Jadi tampil sempurnanya Di area yang Cerah Ya Dan ini Teman-teman Bisa juga digeser Ke sebelah kiri Artinya Akan mempersempit Tayang sempurna Di dalam sebuah frame Seperti itu Maka, ketika melewati ini Text itu akan langsung Hilang Sesuai dari motion yang kita gunakan Seperti itu Oke Kita oke dulu Kita coba Sekarang kita apply Ya inilah Hasil dari motion Yang menggunakan title Itu satu Dan selanjutnya Kita coba juga Di opener Ya Di opener sendiri Disini Banyak ya Kita bisa Lihat saja Di salah satu Misalkan Kita ambil yang Sederhana Misalkan yang ini Kita tambahkan dulu Bisa kita lihat Hasilnya Ya Seperti ini Lalu Teman-teman Untuk mengeditnya Motionnya Kita klik dua kali Lalu kita pilih Advance Hampir sama Dengan yang tadi ya Disini ada preset Ya Preset itu adalah Efek yang Disediakan oleh Filmora itu sendiri Jadi yang Bisa kita Edit disini Untuk text adalah Bagian dari text ini sendiri Seperti tadi Sama Ini adalah Untuk area tampil sempurna Maka ketika Masuk disini Your title Sudah sempurna Sedangkan untuk Hey There ya Disini Sudah Awal Lebih tampil sempurna Daripada Your title itu sendiri Maka Kalau mau Teman-teman Ingin lebih cepat Misalkan Untuk tampilnya Bisa digeser Seperti tadi ya Bisa dilihat kan Ini Untuk your title Sudah sempurna Sedangkan untuk Heider Ini belum sempurna Karena belum menuju ke area Cerah Ungu lebih cerah Oke Ini sudah sempurna Lalu Teman-teman Tinggal digeser Bagaimana Lamanya Titel itu Bisa sempurna Dalam video anda Oke Ya Seperti itu Sedangkan Untuk preset Atau untuk efeknya Disini adalah Waktu habis Waktu habis Efek Atau presetnya Contoh Misalkan di awal Teman-teman Bisa kita Tarik dulu Oke Disini Jelas Belum Ada Apapun ya Dari Preset yang Di belakangnya Itu yang berwarna Hitam ya Bisa dilihat Nah Seperti itu Menjadi hilang Dan ini juga sama Ini juga menjadi hilang Oke Jika dirasa Kurang perlu Misalkan untuk Preset dari Background hitamnya Teman-teman Bisa Di Delete Seperti itu Jadi Kita mendapatkan Efek Sederhananya Dari Preset yang Sudah Kita pilih Dalam bentuk Text Seperti ini Oke Itu Untuk Opener Atau Title Mungkin Hal-hal yang lain Juga Ada Lower Third Untuk Keterangan Dari sebuah Gambar Teman-teman Bisa Dicoba Sendiri Saja Sama Caranya Seperti yang Tadi Tinggal Diklik Saja Lalu Ada Advanced Lalu Ada Lower Yang harus Kita Edit Baik Secara Text Di Custom Dan Dianimasi Untuk Motion Dan Disini Untuk Handlenya Berapa Lama Text Itu Akan Muncul Dan Berapa Lama Text Itu Tayang Di Dalam Sebuah Frame Oke Itu Dulu Teman-teman Untuk Cara Menggunakan Position Di Filmora Secara Disimpulkan Ada Beberapa Motion Ada Motion Yang Diambil Dari Gambar Yang Diambil Dari Video Juga Yang Diambil Dari Title Baik Itu Opener Atau Bumper Ada Title Dan Ada Lower Begitupun Untuk Kredit Titel Dan Subtitel Terima Kasih Teman-teman Sudah Berkunjung Di Channel Rumah Tutorial Mudah-mudahan Bermanfaat Jika Ada Yang Ditanyakan Silahkan Di Komentar Salam Rumah Tutorial